Intro Siapa bilang sih kejokian gak ada wahana bermain atau rekreasi bersama keluarga? Mumpung kita lagi disini, gak ada salahnya kalau kita nyabisin waktu di Sindukusima Edu Park. Yang terletak di Jalan Jambon, Keragilan, Sleman, Yogyakarta. Untuk bisa masuk ke area seluas 7 hektare ini cukup membayar tiket masuk 15 ribu rupiah per orang. Begitu masuk, mata kita akan disambut dengan miniatur candi perambanan dan juga candi berobudur. Wow, keren! Gak hanya itu, disini juga terdapat 19 wahana permainan seperti Cakra Manggilingan atau Ferris Wheel layaknya menaiki biang lala. Si lima tujuh dimensi yang akan membawa kita bertualang layaknya petualangan asli. Flying chair yang akan menerbangkan kita berputar dan bergeling dengan mengendarai segway. Huhuhu, asik! Walaupun baru beberapa bulan buka, namun Sindukusima Edu Park yang mulai beroperasi tiap weekday dari pukul 3 sore hingga 10 malam ini dan juga weekend setiap pukul 10 pagi hingga 10 malam selalu ramai dikunjungi pengunjungnya. Gimana? Tertarik untuk bermain? Setelah mbakan berat, sekarang kita cari yang ringan dan seger-seger yuk! Tepat di jalan AM Sengaji No. 23, kita bisa menemui rumah makan Amy yang menjual aneka menu es, yang bisa ngademin hati, pikiran dan yang pastinya tenggoroka. Rumah makan yang buka semenjak 15 tahun lalu ini menyediakan 30 macam pilihan es yang bisa kita pilih sesuai selera. Mantap! Di antaranya ada es teller berisikan daging kelapa muda, kolang kaling, alpukat, agar-agar, dan tape yang disiram susu dan santan. Kemudian ada pula es campur dengan isian cincau, kolang kaling, kelapa muda, dan tanah. Nah, selanjutnya es Christmas yang terdiri dari melon, semangka, cedol, kelapa muda, strawberry, dan campuran selasi. Tuhuuh, seger banget! Gak hanya esnya aja yang dijual di sini, rumah makan ini yang buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 9 malam ini, juga menyediakan makanan berat secara peras banan, atau bisa Anda pilih sesuai selera. Tuhuuh, lengkap kan? If you like pina coladas, and getting caught in the rain. Gak hanya beragam makanan serta minuman modern saja yang tersedia di Jogja, yang tradisional tentu saja ada. Bagi Anda yang ingin mencicipi minuman tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami atau jamu, Anda bisa langsung ke kedai jamu ginggang. Kedai jamu Jawa asli yang sudah ada dari tahun 1925 ini menjual sekitar 40 macam jenis jamu, seperti jamu beras kencur, temulawak, dan jamu sehat lainnya, yang hingga kini masih dibuat secara tradisional oleh generasi penerusnya. Kedai jamu yang buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam ini masih terus ditunjungi oleh penggemar setianya. Keluarga saya dulu, waktu saya masih kecil, dari tukangan sampai pintu minum jamu. Sejak kecil gini, kita diajak ke sini, sampai sekarang, kalau pulang ke kampung, minum sini. Sudah dari sejak kecil gitu, langganan di sini. Untuk harga, di kedai jamu yang berada di jalan masjid nomor 32 ini, dijual dari harga Rp. 3.000 hingga Rp. 12.000 per kelasnya. Serah, ya, dan menyehatkan. Mencari kuliner lain di kota Jogja nggak sulit lho. Kalau mau mencicipi salah satu kuliner khas Indonesia yang selalu ramai oleh pengundung, di sini tempatnya. Yap, di waran peda nasi goreng sapi yang terletak di depan Stadion Kerido Suno ini, menjual nasi goreng sapinya yang ngehit seandar Rp. Yogyakarta. Wow, keren tuh. Untuk bisa mencicipi kelezatan nasi goreng sapi antaranya ini, Anda cukup merobong kojek Rp. 12.000 untuk yang porsi standar dan Rp. 13.000 saja untuk porsi yang jumbo. So, nggak bikin kantong jembol kan? Jangan khawatir soal cita rasanya. Nasi goreng bercampur bubuk hari ini rasanya benar-benar ajib dan juga gurih. Apalagi potongan daging sapinya tuh. Wah, benar-benar empuk diri dah. Wajar saja warung peda nasi goreng buka sejak pukul 5 sore hingga 12 malam ini selalu ramai dipenuhi oleh penikmatnya. Tuh, lihat. Yang makan sampai harus duduk lesehan di trotot jalan. Sadis. Saya rasanya enak sih, terus beda sama nasi goreng yang lainnya gitu. Bagaimana segi harga? Kalau dari segi harganya sih menurutku lumayan murah sih. Karena di sini emang rasanya enak sih dan juga harganya ya murah. Ayo, buruan serbu deh kalau enggak mau kehabisan. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita.